Salam Jua-jua, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam kalian apapun, amin. Hai selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Harapannya kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Lian, aku sesemai ini Lian, tadi aku udah pergi binja beli ubatku Lian. Mana coklatnya anakku? Ini si mada bengkang. Awas kamera, mana kamu mau? Bolehkah? Awas kamera anakku. Saya pemirsa barusan membaca komen-komen yang ada di video saya yang masalah masak. Yang suami saya itu semakin kurus, saya bilang karena rupa-rupanya itu dia gak sesuai tekaknya dengan masakan-masakan di Indonesia pemirsa. Nah, jadi banyak sekali yang komen itu begini, serini kan masak ikut tekaknya saja. Janji dia kenyang sudah, dia tak pernah pun kesah patah perut suami dia dengan anak dia. Terus gitu, ada yang komen lagi begini. Masak lah, macam masakan di Malaysia, kan suami kamu udah terbiasa dari kecil lagi masakan-masakan di Malaysia. Pokoknya, macam mempertikaikan. Kalau saya ini sebenarnya selalu masak itu, masak-masak masakan orang Indonesia. Dimana memang suami saya itu gak sesuai pemirsa. Saya ini gak peka, katanya. Sebenarnya saya dari awal itu udah peka, sebelum pindah. Dulu yang waktu kami stay di sini pun, saya itu udah peka. Kenapa? Yang pertama dulu suami saya itu gak mau kalau masakan dari air tangan orang lain. Makanya walaupun ada yang menolong saya bersih-bersih, setakat bersih-bersih saja. Masak, masak nasi buat air apa semua, saya gitu. Karena suami saya memang gak suka tangan orang lain. Macam masakan-masakan Indonesia namanya, dia itu lahir dan membesar di Malaysia. Sudah gitu, suami saya ini pun kan bangsa India. Kalau Melayu itu masih ada lagi sedikit-sedikit sesuai dengan masakan Indonesia. Ini sudah India, memang sudah 100%. Jadi, bukan saya tidak peka, saya peka sekali pemirsa. Terus kenapa terus masak-masakan Indonesia? Terus singgem juga kenapa diam-diam saja? Coba kalau bagi tahu kan seri boleh masak. Inilah pentingnya suami istri pemirsa. Kenapa saya bagi penjelasan di video ini pemirsa? Karena itu kebiasaannya kalau udah banyak yang komen seperti itu, saya reply pun. Pasti akan ada lagi yang mempertikaikan. Kenapa, kenapa, kenapa gitu. Karena kan ada setengah orang tuh dia komen terus gak baca komen yang lain. Walaupun saya sudah reply. Jadi saya buat satu video ya pemirsa. Nah yang pertama pemirsa. Kalian sendiri tahu yang kami ini tinggal di Indonesia itu di Dusun. Sangat-sangat kampung. Kalian tahu untuk saya meng-order. Untuk saya mendapatkan bawang merah besar. Bawang merah besar itu. Di pekan itu gak selalu ada di pekan 6 ukur. Ada juga paling dia simpan 2-3 kilo. Kalau misalnya hari Kamis itu udah habis. Kamis besok dia gak akan jual lagi. Karena tuh dalam 100 orang paling satu orang aja yang beli. Gitu pemirsa. Gak ada orang beli bawang merah besar itu. Udah. Jadi misalnya kayak Kamis semalam saya tuh gak pergi ke pasar. Ke pasar mingguan. Karena saya. Masa itu saya pergi mana ke? Ke kebun kok dengan suami saya. Jadi gak pergi beli. Untuk saya mendapatkan bawang merah besar aja. Saya order kepada tukang sayur yang hari-hari datang. Di hari Senin saya order. Hari Sabtu baru dia bawa. Susah mau cari katanya Pak Bersa. Terus tadi kalian tahu. Saya mau masak nasi lemak. Saya sudah ambil daun pandan semua terus. Saya cek-cek rupanya bunga lawang. Dengan kayu manis saya sudah habis. Terus saya pergi ke kedai cari bunga lawang dengan kayu manis. Hanya ada seperti ini kalian tahu tak? Ini pun bumbu masakan. Nah ini dia kayu manisnya. Terus mana bunga lawangnya? Saya bilang ini katanya. Inilah bunga lawang udah dipecah-pecahkan. Nampak tak? Inilah bunga lawangnya Pak Bersa. Begini saja adanya. Jadi saya beli empat. Saya beli empat Pak Bersa. Untuk dapatkan kayu manis aja dengan bunga lawang. Ada yang dia tak ada pula pun bunga lawangnya. Nampak tak tuh? Begitulah susahnya cari bahan-bahan masakan. Untuk saya masak resepi Malaysia di kampung saya ini Pak Bersa. Kenapa nggak pergi beli? Ada. Ada. Sini ada namanya Kampung Keling. Di sana semua orang India. Segala jenis masakan-masakan daun kari pun ada. Segala jenis masakan-masakan untuk orang India ada. Kenapa nggak beli Sri? Mersa. Kita belum ada mobil. Oke. Terus. Kalau naik motor saya. Kalau naik motor saya. Apa kaki suami saya? Kaki suami saya sakit. Karena motor saya itu rendah. Dia tinggi. Jadi kaki dia ini sakit. Kalau untuk perjalanan jauh bawa motor saya. Suami saya itu katanya kakinya sakit. Oke. Belakangan ini suami saya itu nggak bagi saya pergi kemana-mana tanpa dia. Kayak kemarin yang saya melihat sepupu saya itu. Itu karena dia ada di kebun. Saya bilang saya perginya awal nanti pulangnya awal. Makanya dia bagi saya pergi sama mecek. Kalau nggak dia nggak bagi lagi. Kalau kemana-mana gitu. Tanpa dia. Pokoknya kemana aja sama singgem gitu. Biasalah. Mungkin cantik sangat saja. Enggaklah pemirsa. Jadi begitu. Udah. Kalau kami ke Binjai. Membeli bahan-bahannya itu. Semuanya pemirsa. Macam yang kami bilang. Eh dulu. Peti ais. Di Malaysia selalu penuh. Bla 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 bla. Gitu ya kan. Disini peti ais selalu kosong. Karena kalau kita mau beli. Barang-barang masakan. Kayak ikan ini. Ikan itu. Ketam sotong. Dan segala macam. Nggak bisa. Motornya kecil. Motor suami saya. Kalian tahu kan. Untuk duduk aja tuh susah. Kadang-kadang saya kena. Besi yang di belakang tuh. Apalagi kalau untuk tempat barang-barang. Nggak bisa. Jadi begitu pemirsa. Nggak bisa. Karena masih terbatas semua. Kalau tak siapa yang tak mau masakan-masakan. Masak-masakan Malaysia. Saya aja tuh udah lebih suka masakan-masakan Malaysia. Daripada masakan-masakan orang taruh. Tapi ya kan namanya. Kita udah di Indonesia. Masak cara orang Indonesia lah. Yang senang cari bahan-bahannya. Karena waktu saya di Malaysia pun. Saya mau masakan-masakan. Masakan Indonesia. Kan susah saya mau cari bahannya. Gitu juga lah pemirsa. Karena paham juga lah. Saya bukan tinggal di Malaysia lagi sekarang. Kalau saya mau masak-masakan Malaysia. Saya dulu juga mula-mula datang ke Malaysia. Saya apa-apa aja. Saya karir langsung tak mau dulu. Makan aja kan. Mau muntah saya. Udah gitu makan di kedai makan. Mana-mana makan tuh. Kebanyakan sambal manis. Udah gitu. Ada banyak makanan yang gak sesuai. Tapi lama-kelamaan. Udah jadi favorit saya. Macam itu juga nanti suami saya. Apa-apa kena belajar. Belajar. Ya kan. Naku. Yang sesunya. Sudah gitu pemirsa. Mungkin kalian pikirkan. Ini hari-hari masa ikan emas. Coba kalian di posisi saya. Suami saya suka memancing. Kawan dia tidak ramai disini pemirsa. Saya pun memang. Saya bilang sama suami saya. Jangan kesana sini. Jangan berkawan dengan. Sebab disini banyak orang yang. Mengkonsumsi. Ya kan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi bagus. Saya batasi pergaulan suami saya pemirsa. Karena di area kampung saya ini tuh. Saya lebih tahu lah ya kan. Jadi. Ya udah. Suami saya pagi-pagi pergi kerja. Keladang. Pulang pukul 12. Pukul 1. Dia makan. Dia rehat. Lepas itu pukul 2. Dia pergi pancing. Nah. Dia nanti. Tengoklah. Kawan-kawan dia pun macam adik saya. Kawan-kawan Odi. Kawan-kawan dia juga gitu. Itu pun dia kan kurang ngam. Kenapa? Karena macam Odi. Kawan-kawan yang itu masih muda kecil. Suami saya ini kan udah berumur. Jadi. Enggak. Enggak. Enggak terlalu. Gak terlalu. Connect gitu. Berkawan gitu. Jadi. Pancing lah dia. Habiskannya masanya untuk pancing. Pandai pula dia pancing. Hari-hari dapat ikan. Hari-hari dapat ikan. Cobalah. Kalian bayangkan. Simpannya nanti ikannya itu. Kalau saya tak masak hari ini. Atau esok. Lusa pasti udah. Tak bernyawa ikannya pemirsa. Jadi saya masak lah. Ikan emas dibuat steam gak sedap. Tulangnya banyak. Sebenarnya saya pun takut makan ikan emas. Tapi apa saya mau buat. Ya kan. Kena paham juga lah posisi saya. Makanya. Saya masak apa aja. Suami saya diam. Cuma. Kenapa dia bersuara hari ini. Karena dua hari lepas. Atau semalam. Saya bilang. Eh ada cili kering lah sayang. Jadi katanya. Eh masak lah sambal ayam. Macam biasa masak tuh. Makanya dia minta. Terus saya bilang. Iya lah. Memang sekarang awak kurus. Memang lah. Tak sesuai lah. Laut-laut yang awak masak. Tapi saya pun paham. Itu pas saya diam. Saya makan. Dia cakap. Ha. Jadi suami saya pun. Dia tidak terlalu memaksa saya lah gitu. Karena dia pun paham. Kalau ada. Saya pun mesti masak sesuai seleranya. Ini enggak bisa. Apa mau buat. Kalian tahu cabai yang menurut saya lah. Saya ada beli tau. Tapi cabai yang ini. Buat sambal gitu. Apa-apa kan. Saya rasa kayak nggak sedap gitu. Ini ha. Tengok saya beli pun. Saya tidak pakai ini. Ha. Sini semua orang pakai cabai ini. Tapi saya rasa kurang enak. Terus kata mama. Saya masak sambal. Iris-iris cabai hijau itu. Biar sedap katanya ini. Enggak enak juga. Saya rasa pemirsa. Tunggulah. Mungkin nanti setahun tinggal di sini. Kami semua udah terbiasa. Ah senang. Saya itu udah ambil tadi. Daun pandan apa semua. Tak jadi masak nasi lemak pun. Bukan saya tak enak pemirsa. Kalau saya tinggal di bandar. Mungkin bahan-bahan yang saya perlu itu semuanya ada. Di Indonesia ini segala bahan masakan itu ada. Cuman ya kami ini tinggalnya di kampung. Ya kan. Sayur-sayuran apa semua itu ya. Mereka jual juga sesuai yang diminta konsumen hari-hari ya kan. Ini kita pula datang yang satu orang saja tak sama dengan yang lain ya. Mereka pun gak tahu. Kecuali ya kita pesan. Itu pun pesan bukan langsung ada. Dua tiga hari baru ada gitu pemirsa. Ya. Itulah dia penjelasan saya yang panjang lewat tak bermutu ini. Apa-apa pun terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye. 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 Bye.